Intro Sementara Dio belum selesai wajib militer, tampaknya para penggemar sangat merindukannya. Namun, XOL bukanlah satu-satunya. Dio sangat disayangi sehingga kami yakin semua orang merindukannya. Berikut adalah banyak bukti bahwa semua orang sangat menyukai vokal utama EXO ini. Yang pertama, bahkan ketika ibu Canyol memilihnya. Menurut penjalan kaki yang mengambil gambar itu, yang lucu adalah ketiganya pergi makan bersama, tapi saat Dio dan ibu Canyol berjalan bersama, Canyol melaju ke samping sendirian. Yang kedua, saat Hyung duduk di pemutaran perdana untuknya. Semua Hyungnya datang saat pemutaran untuknya, atas undangan Dio. Yang ketiga, aktor terkenal hanya memujanya. Dio sendiri telah mengerjakan beberapa pekerjaan di mana dia semakin dekat dengan pemeran lainnya. Tampaknya semua pemeran yang dia temui akhirnya jatuh cinta padanya. Lihatlah betapa memujanya Jo Jung Sook sambil menepuk kepala Dio. Dia bahkan menyuruh Jo In Song menghebarkan sepanduk bertuliskan Kyung Soya, Do Kyung So. Lee Wang Su tidak terkecuali. Ketiganya bahkan mengadakan pesta perayaan kecil. Konon, grup ini sering berkumpul bersama dan kami melihat banyak wajah terkenal di sana termasuk aktor Lim Joo Hwan dan Kim Woo Bin. Saat anggota grup pertemanan Jo In Song Club, yang terkenal termasuk Dio, Lee Wang Su, Bae Sung Woo, Kim Woo Bin dan Jo In Song, yang saat itu menghabiskan waktu istirahat dan relaksasi bersama di Jepang. Sementara semua orang telah meleleh karena teman-teman ini mengambil liburan bersama, satu momen dari kepulangan mereka ternyata jauh lebih manis daripada yang seharusnya. Sekembalinya mereka, dia terlihat menunggu Kuang Su, sehingga keduanya bisa berkendara bersama meskipun semua penggemar berkerumun. Meskipun sudah sangat manis melihat Dio menunggu Kuang Su, itu menjadi jauh lebih manis ketika Kuang Su muncul dari bandara. Sekarang setelah dia bergabung dengan Dio, Kuang Su dengan lembut meletakkan jarinya di punggung Dio, sambil memastikan bahwa dia dengan selamat masuk ke dalam fan menunggu mereka. Momani yang mengemaskan telah membuat banyak wajah tersenyum dan sekali lagi membuktikan betapa hebatnya teman-teman mereka. Yang keempat, semua orang menyukai lagu hitnya It's Okay. Dari Ayo yang merekomendasikan sebagai lagu yang didengarkan saat Anda pulang kerja, kepada Hye Won, Ice One yang ingin merekomendasikannya kepada penggemar, bahkan Hyun Won, Monsta X tidak pernah merasa cukup, Kim Dong Joon Zee juga pernah merekomendasikannya kepada pendengarnya di radio, Astro juga menampilkannya dalam playlist untuk para penggemar. Dan itu saja, Mark N.C.T. tampaknya mendengarkan seperti 60 kali sehari. Yang kelima, Park Ji-sun menyebut Dio sebagai selebriti yang dia temui dengan kepribadian terbaik. MC dan komedian Park Ji-sun mengunjungi sekolah. Saat sesi tanya-jawab, dia menyebutkan Dio, yang juga dikenal sebagai Dok Jung-so, sebagai selebriti paling ramah yang pernah dia temui. Salah satu siswa bertanya, siapa selebritas yang Anda temui yang memiliki kepribadian terbaik? Dia ingat saat dia bertemu Dio, selama waktunya menjadi MC untuk showcase EXO, dia berkata bahwa semua member itu baik, tapi Dio sangat baik, bahkan memeluknya dan berterima kasih padanya. Dio juga pernah menjadi sorotan karena sikap hangat yang dia lakukan terhadap komedian Park Ji-sun ini. Park Ji-sun rupanya menghadiri kuliah di sekolah menengah dan berbagi beberapa hal tentang Dio. Dia adalah pria yang baik, saya belum pernah melihat orang yang tidak memujinya. Dia memiliki karakter yang bagus, dia benar-benar yang terbaik. Saya memiliki fotonya di lemari pakaian saya, kata Park Ji-sun. Dia kemudian berbicara tentang apa yang terjadi di sebuah acara pada bulan Desember 2018 untuk filmnya Swing Kids. Park Ji-sun berdiri di samping sementara para aktor bersuah foto dengan penonton. Park Ji-sun berdiri di samping sementara para aktor bersuah foto dengan penonton. Saya bersamanya di sebuah acara untuk Swing Kids. Para aktor dan penonton mengambil foto di akhir dan dia memanggil saya. Saya adalah MC jadi saya tidak bisa ada di dalam gambar, kata Park Ji-sun. Namun ketika Dio menyadari hal ini, dia memanggilnya dan mengundangnya untuk berfoto bersama sehingga dia tidak merasa tersisi. Saya berkata tidak apa-apa, tetapi dia menyuruh saya datang dan berkata, kamu bekerja paling keras, jadi saya akhirnya berfoto dengan mereka, kata Park Ji-sun. Berkat sikap hangat Dio, Park Ji-sun datang dan berfoto bersama dan mampu menciptakan kenangan yang baik. Park Ji-sun terus berbagi banyak hal yang baik tentang Dio, bahkan menyebutkan tentang betapa manisnya dia di siaran radio tahun lalu. Dia berkata, Setelah showcase, saya turun dan dok Jung-su masih di sana, jadi saya menyapanya lagi. Dia menyapa aku, jadi aku akan menjabat tangannya, tapi dia datang dan memelukku. Tapi sikapnya sangat alami, jadi saya sangat tersentuh. Setelah mendengar cerita tentang Dio ini, penggemar kembali jatuh cinta padanya. Yang keenam, Liu Jin dari Produce X101 Liu Jin menyebut Dio sebagai alasan dia memutuskan untuk menjadi trainee. Sebagai salah satu dari hanya dua trainee individu dari Produce X101 yang sebelumnya debut sebagai aktor dalam drama JTVC Sky Castle, banyak orang bertanya-tanya apa yang mendorong Liu Jin untuk memulai pelatihan sebagai idola. Sekarang jawabannya telah terungkap dan itu melelukan hati semua orang. Pada episode Produce X101, Liu Jin mengungkapkan bahwa itu semua karena Dio. Semuanya dimulai dengan menonton Dio membintangi Swing Kids. Saya menonton film Swing Kids yang Dio Sun Benim bintangi, dan setelah menontonnya, aku ingin menjadi seperti dia, katali Liu Jin. Ketika dia menonton film, dia ingin menjadi seperti Dio, tidak hanya sebagai aktor, tapi juga sebagai idola. Saya terinspirasi olehnya, dan saya ingin menjadi idola sekaligus aktor. Saya ingin melakukan keduanya, saya berpikir. Saya ingin mencoba setidaknya sekali, dan saat itulah saya memutuskan untuk mengambil tantangan ini, katali Liu Jin. Pengakuan manis telah membuat banyak hati ini benar-benar luluh. Terima kasih telah menonton! Jadi bagaimana menurut kalian tentang Dio ini? Apakah kalian merindukannya juga? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi kaip favorit Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.